hai oke guys bertemu lagi dengan saya Manu Buriman dari Manu Buriman channel pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana kita memastabilkan suatu jaringan telekomsel di itu ini bukan hanya telekomsel ya semua operator bisa jadi fungsinya ini adalah untuk menstabilkan jaringan jadi kalau misalnya kita lagi main game jadi enggak pindah-pindah jaringannya kita lock di satu jaringan gitu guys namun sebelum saya lanjut tutorial jangan lupa kalian udah pasti udah subscribe ya caranya gampang banget silahkan kalian pilih klik subscribe yang ada tulisan merah di bawah dan juga jangan dan jangan lupa apa namanya aktifkan juga notifikasinya agar ketika ada video terbaru dari Manu Buriman channel ada pesan atau notifnya kepada teman-teman semuanya Oke kalian juga bisa request tutorial caranya gampang banget bisa langsung DM aja ke Instagram di follow aja ya Iman Iman underscore Budiman double M Budiman nya kemudian bisa juga di komentar di bawah dan bisa juga di Facebook ya cari aja Iman Budiman Oke jadi ini adalah untuk melock satu jaringan di HP Xiaomi ya saya klik dulu pengaturan di sini saya menggunakan Xiaomi Redmi Redmi 5 Plus nah ini model perangkat ya model perangkatnya Redmi 5 Plus nah ini kalau misalkan kita lagi main game contoh ya saya kalau misalkan lagi main game kadang-kadang itu ada nge-lag ya ada nge-lag itu dikarenakan settingan jaringan kita itu otomatis jadi kalau misalkan ada beberapa kan ya ada beberapa jaringan ada 7 ada 3G ada 4G dan biasanya kalau misalnya di HP seperti ini yang sering banyak itu yang digunakan adalah 3G sama 4G nah kadang-kadang di tempat itu ada yang support 3G dan juga ada yang support 4G ya karena belum tercover semuanya 4G ya masih ada beberapa wilayah yang apa namanya masih 3G nah itu mengakibatkan perpindahan secara otomatis jadi akan berakibat apa namanya perpindahan jaringan bisa saja yang tadinya cepat menjadi lambat dan bisa sebaliknya tadinya lambat menjadi cepat nah solusinya untuk menstabilkannya adalah kita melok salah satu jaringannya dengan memilih satu mode jaringan kalau misalnya di wilayah kalian itu apa namanya tempat lainnya itu support dengan jaringan 4G maka kita lock di log di 4G aja ya jadi jangan sampai kita ketika ini kadang-kadang suka pindah-pindah tuh ada 3G ada 4G ada 3G ada 4G itu yang menyebabkan ketika kita main game kita ngelag nah caranya gampang banget caranya gampang banget jadi kalian tinggal buka aja kalau dealer ya jadi kalian cukup ketik bintang pagar bintang pagar 4636 pagar bintang pagar bintang ya jadi jangan salah bintang pagar bintang nanti akan ada apa namanya ke informasi teleponnya nah kemudian pilih jaringan Oh sorry pilih kartu sim kalian itu di apa namanya diletakkan di sim yang mana atas sim 1 atau sim 2 kalau misalkan di sim 1 kita pilih sim 1 nah disini ada ya di info informasi telepon satu disini ada berbagai banyak sekali nih ya berbanyak-banyak sekali settingan tapi kita fokuskan kepada setelah jenis jaringan yang disukai nah disini lihat perjalanan ada LTE TDS CDMA UMTS jadi ini acak ya jadi nggak bisa kita lock salah satunya jadi kalau kita pindah ke suatu tempat misalkan ke daerah yang lain dan yang supportnya itu 3G akan otomatis tetapi itu mengembangkan jaringan yang tidak apa namanya yang tidak stabil caranya adalah kita pilih kemudian kita lock pastikan jaringannya adalah sesuai dengan wilayah kita karena saya supportnya disini udah udah apa namanya udah 4G berarti kita pilih LTE only ya LTE only jadi tinggal pilih LTE only seperti ini itu udah otomatis berarti yang ter cover jaringannya itu hanya 4G kita coba nyalakan fokus kepada di atas aja gambar jaringan di atas itu karena udah 4G nah sekarang misalkan saya pengen ganti ke 3G kita pilih lagi di atas ada WCDMA only kita pilih pasti akan munculnya itu H ya di atas itu nah seperti itu jadi nggak akan pindah-pindah kemudian saya pilih lagi misalkan gsm ya atau 7 ini coba lihat ya saya belum coba ini Hai nah jadi nge jaringannya seperti itu jadi ini di lock jadi pastikan memilih jaringan yang pas tapi kalau misalkan kalian enggak enggak lagi main game atau enggak atau dipakai biasa jadi kita pilihnya yang otomatis aja ya kita pilih yang otomatis aja jadi kita pilihnya yang ini aja Oh sorry sorry yang ada 4G nah eh sorry mana sih tadi LTE nah ini dia jadi kita bisa 4G TDS CDMA atau WCDMA gitu guys ya jadi kalau misalkan kita main game modenya jaringannya itu kita rubah dulu Oke gitu aja mungkin video tutorialnya jangan lupa like comment and subscribe dan terima kasih udah menonton kalau kalian punya tutorial sorry kalau kalian punya request tutorial silahkan di request aja lewat follow Instagram atau juga di kolom komentar dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat terima kasih see you next time